Halo, selamat datang di channel Pratama TV. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk dapatkan informasi terbaru. 7 keran penghasilan Lesti Kejora, kaya raya, sudah beli rumah besar, dan mobil mewah. 7 keran penghasilan Lesti Kejora berhasil meraih kesuksesannya di usianya yang masih sangat muda. Berasal dari keluarga sederhana atas hasil kerja kerasnya, Lesti Kejora mampu membeli satu unit rumah berukuran besar dan juga mobil mewah. Belakangan ini, ia kerap warawiri di berbagai acara televisi bersama dengan Rizky Bilar. Kesamaan pengalaman ditinggal menikah oleh orang tersayang menjadi pemersatu mereka berdua. Banyak netizen yang menjodohkan agar bisa benar-benar menjadi kekasih. Terlepas dari hubungan asmaranya, pundi-pundi rupiah pemilik nama asli Lesti Andriani itu, belakangan semakin mengalir deras, pelantaran sering tampil menjadi bintang tamu di berbagai acara dengan Rizky. Selain bersama Rizky, masih banyak lho keran penghasilan Lesti. Penasarankan menilik sumber penghasilan pelantun tembang tirani ini? Yuk simak ulasannya berikut ini. 1. Penyanyi Dikenal sebagai pedangdut bersuara merdu, tentulah menjadi penyanyi menjadi sumber penghasilan terbesar Lesti Kejora. Ia kerap tampil mengisi acara secara on-air maupun off-air. Namun, belakangan kegiatan bernyanyinya harus terhenti lantaran COVID-19. Meski tak diketahui berapa tarif Lesti untuk sekelimanggung, namun sudah terlihat jelas bahwa ia bukan penyanyi kaleng-kaleng. Buktinya Lesti sudah berhasil membeli hudian mewah dan juga mobil mewah. Meski tak diketahui berapa tarif Lesti untuk sekelimanggung, namun sudah terlihat jelas bahwa ia bukan penyanyi kaleng-kaleng. Buktinya Lesti sudah berhasil membeli hudian mewah dan juga mobil mewah. 2. Bintang Tamu Belakangan ini, Lesti terlihat begitu getol menjadi bintang tamu bersama Rizky Bilar di berbagai acara televisi. Nah, tentu saja ini juga menjadi salah satu sumber penghasilan Lesti. 3. Endorse Pundi-pundi rupiah Lesti juga terkumpul dari endorse di Instagram pribadinya. Lesti terbilang sering mengunggah foto produk untuk dipromosikan, mulai dari pusana hingga beragam jenis makanan. 4. Host Lesti juga dipercaya menjadi host dalam acara tasbih yang tayang di Indosiar. Acara tersebut tayang setiap hari pukul 06.00. Di sana, Lesti tampil bersama dengan Ustadz Subki Al-Bukhari. Pembawaan Lesti yang ceria berhasil membuat acara lebih hidup. 5. Bisnis Kosmetik Bukan hanya bekerja di dunia hiburan, Lesti juga rupanya merambah dunia bisnis. Ia memiliki sebuah produk kosmetik yang diberi nama Purnama Beauty. Beberapa produk yang dijual seperti lipstick serta blush on. Menilik laman Instagram akun bisnis Lesti itu, banyak sekali pengikutnya yang juga mendapatkan respon positif dari penggemarnya. Dibanderol dengan harga terjangkau, tak heran produk jualan Lesti ini laris manis di pasaran. 6. Sinetron Salah satu sumber penghasilan Lesti lainnya adalah dari Sinetron. Sejak tahun 2006 silam, Lesti sudah terlibat dalam berbagai judul Sinetron. Sebut saja Si Yoyo Tiga dan Cinta Nikita. Di sana, Lesti mendapat peran sebagai pemeran pendukung. 7. FTV Bukan hanya Sinetron, Lesti juga telah bermain dalam berbagai judul FTV. Di antaranya adalah anak tukang sapu jadi dokter, munajat cinta sang gadis desa, serta kekuatan doa seorang biduat. Bila melihat banyaknya sumber penghasilan pedangdut cantik itu, tak heran bila ia kaya raya di usia yang masih sangat muda. Karir gemilang dan kesuksesannya pun terlihat dari hunian dan mobil mewahnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!